Pespa on Meti, video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu sudah tahu ya perbedaan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Yuk, kita pelajari sekarang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Antara makhluk hidup dengan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan, sedangkan benda mati tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup ada bernapas, bergerak, makan, minum, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, pekat terhadap rangsang, serta menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Yuk kita perhatikan masing-masing ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu ada bergerak. Tubuh kita dapat bergerak itu karena adanya sistem gerak. Nah, sistem gerak ini terdiri dari alat-alat gerak atau organ-organ gerak. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki alat gerak. Tetapi, hewan yang di darat, di air, dan di udara itu memiliki alat gerak yang berbeda. Contohnya, hewan yang bergerak di udara memiliki sayap. Sedangkan yang di air memiliki sirip, dan di darat memiliki tangan atau kaki untuk pergerakannya. Pada tumbuhan, kita tidak bisa lihat tumbuhan bergerak secara aktif. Tidak seperti manusia, mereka bergerak secara pasif. Misalnya, ada sulur yang mencari bambu atau ranting untuk menggulung. Kemudian ada putri malu yang ketika digerakkan akan menguncuk. Dan juga ada pertumbuhan tanaman yang bergerak menuju arahnya cahaya. Setiap saat kita bernafas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berbeda dengan tumbuhan, kalau tumbuhan itu bernafas, menghirup karbon dioksida, kemudian mengeluarkan oksigen. Hewan dan manusia memiliki organ-organ pernafasan seperti paru-paru, insang, trachea. Sedangkan pada tumbuhan, mereka bernafas menggunakan stomata atau lentisel. Siapa yang ingat, stomata itu letaknya di mana? Ya, stomata letaknya di atas atau di bawah permukaan daun. Sedangkan lentisel di batang. Untuk beraktifitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Nah, energi ini diperoleh dari makanan dan minuman. Ada dua jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanannya. Yang pertama ada autotroph, yaitu yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya tumbuhan dengan fotosintesis. Dan heterotroph, yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu hewan dan manusia. Hewan dibedakan menjadi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Coba diingat-ingat lagi, apa sih karnivora, apa sih herbivora, apa sih omnivora? Ciri yang keempat, yaitu mengeluarkan zat sisa, atau istilahnya ekskresi. Manusia memiliki empat organ ekskresi. Ada kulit yang mengeluarkan keringat, ginjal yang mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O, serta hati yang mengeluarkan ampedu. Sedangkan serangga memiliki buluh malpigi sebagai organ ekskresinya, cacing nefridium. Ciri yang kelima, yaitu tumbuh dan berkembang. Coba, kamu perhatikan tubuh kamu. Ketika kamu masih berusia 5 tahun, apakah sama seperti tinggi kamu saat ini? Atau berat badanmu, apakah sama dari umur kamu 5 tahun hingga saat ini? Pasti berbeda, kan? Nah, ini yang disebut pertumbuhan. Jadi, tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan, yaitu proses perubahan menuju kedewasaan. Misalnya, tumbuhan berbunga, tumbuhan berbuah, atau manusia misalnya melahirkan. Ciri ke-6, yaitu pekat terhadap rangsang. Coba, bagaimana reaksi kamu ketika ada lampu sorot yang sangat terang masuk ke mata? Tentu saja secara spontan, mata akan segera menutup. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Kita memiliki saraf dan indera yang pekat terhadap rangsangan. Kalau tumbuhan, contohnya, misalnya ketika matahari terlalu terik, mereka akan menutup setomatanya untuk mengurangi penguapan. Ciri yang ke-7, yaitu mampu beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, ada tumbuhan yang hidup di tempat kering, atau disebut juga serofit. Dia memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, memiliki daun yang lebar dan tipis, atau disebut juga hidrofit. Tumbuhan hidrofit dan hidrofit, ayo cari sendiri ya. Sedangkan hewan, beradaptasi dengan cara misalnya cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh atau cicak ya, yang memutuskan ekornya, unta yang mampu bertahan di daerah burung tanpa minum berhari-hari. Contoh yang lainnya, kamu cari juga ya. Ciri yang terakhir, ada berkembang biak. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu, ayah dan ibu kita masing-masing juga mempunyai orang tua yang dipanggil kakek, nenek, dan seterusnya, sehingga diperoleh keturunan. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan itu disebut berkembang biak. Berkembang biak ini tujuannya untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Nah, ada dua cara perkembang biakan. Yang pertama, secara kawin atau generatif. Yang kedua, ada vegetatif atau tidak kawin. Yang generatif, contohnya kita ya, manusia. Kemudian untuk yang vegetatif, misalnya seperti digambar ada planaria atau cacing pipi yang berkembang biak dengan fragmentasi atau pemotongan organ-organ tubuhnya. Kemudian untuk tumbuhan ada umbi, ada gragi, ada stolon, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang kita akan mengamati ciri-ciri dari benda tidak hidup ya. Yang pertama ada tidak bergerak. Mis, mobil bisa bergerak, tapi kenapa bukan termasuk makhluk hidup? Nah, untuk mobil itu kan digerakkan ya, tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian ciri yang berikutnya, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak mempertahankan jenisnya, dan tidak menanggapi rangsang. Nah, wujud dari benda mati atau benda tahidup ini, ada benda padat, contohnya ada batu. Kemudian ada benda cair, contohnya ada air. Dan yang terakhir ada benda gas, contohnya oksigen, helium, dan lain-lainnya. Setelah mempelajari tadi, sekarang kita latihan yuk mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita. Kamu bisa buka buku paket kamu, IPA semester 1, halaman 37 ya. Di sini ada benda seperti tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter, tumbuhan, orang utan, dan burung. Nah, kamu cek list, apakah benda-benda tersebut bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, serta pekat terhadap rangsang. Kamu bisa mencatat hasilnya di buku kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.